Hai tes Oke dalam video kali ini kita akan membahas tentang consumer's theory Hai tapi tentunya sebisa mungkin yang applicable untuk CG modeling ya Hai nah kerasi modeling itu biasanya fungsinya itu udah cukup spesifik maka saya akan langsung ke eksplisit dari utility function aja jadi langsung ke consumer problem Hai consumer problem itu adalah tentunya memaksimumkan itu 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 fungsi dari berbagai jenis barang ya subjek tuh Hai bahwa apa uang yang dibelanjakan itu sama dengan income yang dia punya jadi kita langsung ke ada equality aja konstan supaya lebih simpel nah eh artinya kalau misalkan konsumen itu hanya Hai tersebut akan hanya punya dua barang maka dia akan mempunyai Hai budget concern kemudian dia kita harus memaksimumkan the unit utility nya ke utility yang paling tinggi ya dalam hal ini adalah hai 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 ini Hai Oke nah Hai untuk lebih konkretnya kita akan coba menggunakan ee utility kubroglas Hai triti fungsi-fungsi utility kubroglas Hai problemnya menjadi bagaimana si konsumen itu memaksimumkan utility berarti kubroglas itu kalau secara umum adalah Hai seperti ini Hai subjek tuh Hai semuanya Hai semuanya X di semenangan ye dan Hai namun gimana ini adalah harga dari Hai ke barang hai 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 oke nah Hai selain itu ada salat lainnya gimana sigma alpha i Hai itu sama dengan satu kalau untuk kasus kubroglas Hai macam menyelesaikannya seperti biasa kita ini adalah constraint constraint optimization kontrol optimization itu berarti kita gunakan lagrang supaya membuat ia menjadi unconstraint optimization Hai dikita bikin lagrangnya hai 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 terus kasih Dami variable lambda masukin constraint-nya Hai kemudian kita cari first order conditionnya Hai kususnya boleh keturunkan di lagrangnya terhadap X-I Hai sama dengan 0 kemudian kita turunkan terhadap anda 90 turunkan terhadap F eh eh tanggap X-I berarti dia alpha-i kali X-I bakat alpha-i-minus 1 kali Hai ini udah sama dengan C Hai apa J Hai minus Hai 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 kali px-I ini berlaku untuk semua i dari satu sampai ms kemudian yang ini kita waktu adalah jadi konserit Hai apa hari step dari statement dari Constrain kemudian kita sederhanakan first order condition yang nomor yang ini ya yang ini kita sederhanakan Hai apa namanya yang ini Hai ini kira sederhanakan menjadi Hai apa I X Hai 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 di JG tersambungan kipapa J minus lambda Hai 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 kemudian kita selesai kan lagi nah yang ini yang ini itu kita bisa gabung lagi menjadi alpha i kali pi i lagi x i maka alpha i dibagi x i minus lambda kali pi i kita setelah lagi kena ini adalah u maka kita bikin alpha i u per x i min lambda p 0 sehingga kita bisa selesaikan menjadi lambda i u angkat x i sama dengan lambda pi konsernya masih kemudian kita bikin rasio 2 foc atau i dan z jadi lambda i kali u per x i dibagi lambda j kali u x j sama dengan lambda pi per lambda p j p j ini bisa kita coret ini kita coret sehingga kita bisa tulis alpha i per alpha j kali x j per x i sama dengan pi per p j ini kita bisa setelah lagi ini kita bisa sederhanakan menjadi pi x i sama dengan alpha i per alpha j y kali p j x j oke nanti ini kita masukkan ke constraint constraint itu adalah c5 i pi x i jadi nanti ini kita masukkan ke sini oke hasilnya y sama dengan sigma i kali alpha i per alpha j kali p j per x j kita pindah ke sini oke nah karena kita tulis ulang ya tulis ulang yang terakhir ini nah y sama dengan sigma i apa i kali p j per x j dibagi alpha j nah karena ini i maka semua yang j ini bisa keluar dari sigma oke maka kita tulis y sama dengan p j kali x j per alpha j sigma i oke tapi kita tahu bahwa sigma i sama dengan satu oke sehingga ini berubah menjadi hilang ya sehingga dapatlah x j sama dengan alpha j kali y per j ini adalah marsaline demand untuk kobdo glas nah itu untuk kobdo glas kobdo glas demand function untuk kobdo glas sederhana fungsi dari apa namanya demand function itu fungsi dari income fungsi dari harga oke nah kalau kita lihat kita tulis ulang disini kita menjadikan x ini demand system dari kobdo glas kita lihat beberapa properties properties yang pertama itu kalau y nya naik maka x nya naik proporsional artinya satu dia mempunyai unitary income elasticity jadi income elasticity nya satu terus kedua kalau harga naik maka dimana dimanturun secara proporsional berarti juga unitary on price elasticity yang ketiga itu karena di sisi kanan persamaan itu sama sekali tidak ada harga barang lain maka property dari kobdo glas utility function dia mempunyai zero cross price elasticity terus yang terakhir karena kita bisa tuliskan si persamaan ini menjadi alpha i sama dengan p1 x1 per y nah ini berarti adalah budget share oke nah karena ini konstan maka ini budget share untuk Huawei itu selalu konstan bisa ini yang punya constant budget share alpha i sama dengan w jadi kalau kita mau mengambil salah satu contoh misalkan kita konsumen memaksimumkan utility misalkan x1 pangkat 0,2 x2 pangkat 0,1 x3 pangkat 0,4 x4 pangkat 0,3 subject to sigma i 1-4 pi x i sama dengan 100 oke maka dengan penurunan tadi kita sudah langsung bisa menghitung berapa x1 yang memaksimkan utility x2 yang memaksimkan utility dengan menggunakan formula ini tadi oke jadi misalkan oke berarti x1 star atau sama selan demand itu langsung 0,2 x 100 dibagi harganya tergantung harganya berapa ya misalkan harganya diketahui x1 sama dengan p2 sama dengan p3 sama dengan p4 sama aja dulu misalkan 5 yaudah lagi 5 x2 x2 star juga sama 0,1 x100 angkat 5 dan seterusnya jadi ini cara menghitungnya menghit kalau kubadoglas berlaksan function oke kita lanjutkan oke selain utility fungsi utility kubadoglas dalam CGE model fungsi utility yang sering digunakan juga adalah disebut stone giri utility function atau kadang-kadang disebut juga dengan clan rubin utility function bentuk bentuk umumnya adalah seperti ini bagaimana bagaimana u itu itu adalah utility ini adalah konsumsi barang konsumsi barang dan ini adalah subsistence konsumsi subsistence subsistence level ini sering diistilahkan sebagai marginal budget share untuk dua barang berarti utility kira-kira bentuknya seperti ini X1 min gamma 1 bangkat beta 1 X2 min gamma 2 bangkat beta 2 oke jadi kalau kubadoglas itu biasanya bentuknya seperti ini tapi kalau stone giri itu beda saja dengan kubadoglas dia ada subsistence level of consumption ini gamma 1 dan juga ada subsistence level of gamma 2 X2 sehingga utility interference curve itu hanya mulai ada di daerah setelah subsistence levelnya terpenuhi sehingga dengan demikian titik ini titik ini seperti ini yang di bawah subsistence itu tidak mungkin merupakan suatu bagian yang dicapai karena itu sudah di bawah subsistence dengan demikian juga terlihat disini fungsi utility stone giri itu kalau gamma i nya 0 itu collapse menjadi kubadoglas utility function oke selanjutnya consumer problem dengan stone giri utility function mirip dengan kubadoglas dia budget constraint kemudian membuat persamaan lagrang nya menurunkan first order condition di mana terus order condition nya adalah menurunkan lagrang terdap xi terlihat bi xi min gamma i pi minus 1 j is not equal i x j minus ej b j minus lambda pi 0 ini adalah first order condition yang pertama first order condition yang kedua adalah turunan dari lagrang terhadap lambda itu menjadi restatement dari concern nya sendiri selanjutnya kita bisa sederhanakan first order condition yang pertama dengan cara yang sama kita menurunkan kubadoglas ini kita bisa tahu bahwa beta i kali xi pangkat gamma i di pangkat bi kali p pi xj minus gamma j pangkat b j ini dibagi dengan xi minus gamma i min lambda pi sama dengan 0 kita pakai rasio 2 2 2 f c i j oh maaf ini kita bisa sederhanakan dulu kita sederhanakan sehingga ini menjadi beta i pi i xi minus gamma i pangkat beta i x i minus beta i sama dengan lambda pi karena ini jadi u maka rasio 2 oc menjadi beta i u per xi min gamma i dibagi beta j u bagi x j x j sama dengan pi per j ini kita bisa coret kita bisa coret sehingga pi per x j kali up sorry pi per bj x x x min gamma j x i min gamma i equal to pi equal to pi oke selanjutnya kita bisa expand persamaan ini menjadi beta i x j beta i gamma j dibagi beta j x i kurangi beta j gamma i sama dengan pi per p j teruskan menjadi p j bi x j min p j bi gamma j sama dengan pi beta j x i minus pi beta j gamma i kita akan coba cari karena kita tahu bahwa apa namanya budget constraint itu adalah pi x maka kita akan coba cari pi x dari sini supaya kita bisa apa namanya supaya kita bisa substitusikan kesamaan ini oke p x ada di sini x maka kita coba solve untuk p x berarti beta j kali pi x i sama dengan p j bi x j minus p j beta i gamma z plus pi b j gamma i kemudian pi x i sama dengan 1 per beta j dari ini kemudian kita masukkan ke persamaan budget constraint budget constraint itu yang ini berarti y sama dengan sigma i 1 per b j kali p j bi x j minus p j pi gamma j plus pi beta j gamma i bj ini kena bukan index i maka dia bisa keluar dari sigma kemudian sigma bisa kita masukkan ke dalam persamaan persamaan yang tiga term yang ada disini sehingga kita bisa tulis y sama dengan 1 per bj kali sigma p ini sigma i pj bi xj minus sigma i pj bi gamma j plus sigma pi bj gamma i kemudian bisa kita keluarkan untuk semua gamma tersebut yang tidak i pj bj itu bukan i berarti bisa keluar sigma pi itu pj gamma j juga bisa keluar pj gamma j sigma i beta i terus ini bj bisa keluar sigma pi gamma j oke karena kita by definis berdasarkan definisi sigma i bi sama dengan 1 maka kita bisa mencolet ini kemudian kita sederhanakan lagi menjadi kita masukin berarti pj x j min pj gamma j dibagi beta j plus beta j per beta j kali sigma pi gamma i jelas kita tahu bahwa ini harus dicoret maka kita bisa selesaikan dimana pi x i min pj gamma j per beta j sama 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 dengan y plus sigma pi gamma i copied mmm i Galvan i o git pi ini seharusnya negatif karena ini pindah ke sebelahnya maka selanjutnya kalau kita selesaikan maka pi x i min p j gamma j sama dengan beta j y minus sigma i pi gamma i ini kemudian diselesaikan menjadi menjadi pi x i sama dengan pi ini pi pi sorry bukan pi x i tapi pi x j ini seharusnya pi x j dari sini juga pi x j jadi pi j pi j pi j pi j pi j x j pi j gamma j plus beta j y minus sigma i pi gamma i ko no ini ini yang disebut dengan linear expenditure system atau linear expenditure ds demand system ls demand system itu juga bisa direpresentasikan menjadi dua jenis eh dua hal yang berbeda misalkan dalam bentuk x nya ini langsung j plus beta j per p j y minus sigma i pi i2 ini adalah representasi dari ks demand system dan seperti kelihatan demand suatu barang kalau berdasarkan stone gear utility function itu terdiri dari subsystem consumption consumption demand dan yang ini luxurious demand atau luxury demand atau supernumerary demand property dari ls demand system itu agak berbeda ya dibandingkan dengan kubroglas karena pertama income elasticity nya dx per dy kali y per x itu tidak unitary itu tidak satu itu nilainya bisa bisa ditunjukkan bentuknya seperti ini jadi dia fungsi dari budget share budget share itu adalah pi kali x dibagi y pada saat optimum jadi tergantung budget share nya terus yang kedua cross price elasticity itu juga tidak unitary cross price elasticity itu bentuknya 1 min kita 1 per x i min 1 ya lebih kecil dari 0 kemudian yang juga beda dengan kubroglas adalah cross price elasticity kita i gamma j per x j kali wj per w i itu dia lebih kecil dari 0 artinya apa artinya kalau lx cross plus elasticity itu lebih kecil dari 0 maka antar barang itu sifatnya komplement komplementary antara barang i dan barang j yang terakhir yang juga cukup penting adalah adanya price parameter price parameter itu ditulis ring nya sebagai bisa juga ditulis sebagai ini jadi ini negatif dari rasio antara income dan super number income ini cukup relevan karena bisa membedakan antara orang kaya misalkan dan orang miskin kalau orang miskin ini orang yang miskin itu umumnya super number income nya rendah kenapa karena gamma apa subsisten konsumsi nya tinggi sehingga untuk orang miskin itu pay nya cenderung absolut nya tinggi jadi kalau orang kaya itu sebaliknya jadi price parameter nya cenderung untuk relatif rendah apa sih price parameter intuisinya kalau berdasarkan teori utility price parameter itu adalah elasticity dari marginal utility of income oke artinya apa kalau rasi sendiri marginal utility of income itu kalau kita ingat bahwa income itu bisa mempengaruhi utility dengan berhabar seperti ini u fungsi dari y kurpa marginal nya marginal utility nya itu kan aslinya tinggi kemana lama menurun kurpa marginal utility nya nah lhcct marginal utility of income itu adalah seberapa persen marginal utility itu akan berubah setiap income naik 1% jadi kalau u itu fungsi dari y kemudian mu itu adalah delta u per delta y maka kalau kita turunkan delta mu marginal utility terhadap delta y itu terus kita kalikan kita kalikan nilai awal dari y dan mu nya maka itu adalah risk parameter risk parameter dia akan lebih kecil dari 0 nilai absolut nya karena edm u per d y itu lebih kecil dari 1 sorry lebih kecil dari 0 nah seperti yang kita lihat semakin kita ke kanan dari sini semakin income nya lebih tinggi maka slope dari slope dari marginal utility of income which is dm u per d y itu semakin lama semakin kecil negatifnya jadi semakin lama semakin mengecil maka dm u per d y semakin kecil itu ketika orang semakin lama semakin kaya jadi ketika orang bergerak dari sini ke sini maka freeze parameternya itu akan mengalami penurunan itulah makanya kalau kita ngambil model parameter parameter yang menggunakan freeze yang berbeda negara itu semakin kaya itu oke sekarang kita akan masuk ke nested utility function seperti yang kita bahas di sebelumnya di nested production function juga sama prinsipnya jadi kita mempunyai konsumen itu mempunyai utility utility itu fungsi dari dua barang katakanlah barang satu dan barang dua cuma barang satu itu bisa dari domestik bisa dari import tentunya yang yang jelas kita tahu bahwa utility function itu ternyata fungsi dari x1d x1m x2d dan x2m tapi kalau kita bisa membuat ternyata fungsi utility nya itu adalah misalkan sifatnya spreadable maka kita bisa melakukan minimisasi melalui step jadi umumnya disini itu adalah ces disini ces disini either copdoglast atau les kalau dalam konteks utility untuk yang bagian nice 2 itu prinsipnya adalah bahwa konsumen itu bisa membeli barang dari 2 sumber untuk setiap unit barang yang dia konsumsi dia bisa memilah-milah mana yang lebih banyak apakah ekspor apakah barang domestik yang bersebut dari domestik atau barang impor tergantung dari berapa harga yang berlaku di pasar kalau misalkan harganya itu yang domestik murah maka rasio PD per PM akan rendah maka dia akan sekitar sini misalkan tapi kalau misalkan PD per PM tinggi maka rasionya akan terjadi sini begitu oke nah bagaimana cara menyelesaikannya secara matematis ya tentunya tergantung dari fungsi tergantung dari fungsi eksplisit dari utility-nya kalau misalkan dengan CS dan LIS atau CS dengan Cobbloglas maka kita bisa melakukannya step by step yang pertama kita melakukan minimisasi apa namanya source source jadi minimisasi dari sigma S PS X S dimana S itu adalah domestik dan import subject to X head misalkan itu adalah CS dari XS jadi kalau CS berarti sigma S delta S XS 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 menggunakan row itu fungsi CS dan kita sudah tahu standarnya standarnya standar penyelesaian jadi solusinya adalah XS sama dengan X bar kali DS pangkat row sorry sigma aja kita tahu ada sigma adalah 1 per 1 plus row kemudian kali rasionya PS per harga rata rata pangkat min sigma terus jangan lupa C nya C nya itu berarti P sama dengan sigma ds pangkat delta cs pangkat sigma dikali ps pangkat 1 min pangkat min sigma ini pangkat 1 pin sigma dikali pangkat 1 per 1 bin sigma ini adalah solusi untuk yang nesting yang bawah solusi untuk nesting yang atas tergantung dari jenis utility nya kalau utility nya ls berarti x bar i sama dengan apa apa namanya gamma i plus beta i per pi dikali support number income sigma z p z gamma z itu support income jadi kalau untuk ls ls seperti ini dan seluruh hal berarti ini adalah persamaan yang diperlukan kalau kita menghadapi suatu kasus dimana terdapat nesting dari utility vaksin baik di urusan bawah maupun di urusan atas oke demikian kiranya video tentang production teori khusus untuk general equilibrium model